Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku. Di masa karantina seperti sekarang ini, banyak diantara viewers gue yang masih sekolah harus belajar di rumah, ya nggak? Otomatis, gedung sekolah itu udah nggak ditempatin selama berapa bulan. Yang katanya, di mana ada gedung atau bangunan yang tidak ditempati manusia selama lebih dari 40 hari, bakalan ada sosok lain yang menempati bangunan itu. Termasuk juga gedung sekolah kalian. So, kalau kalian balik ke sekolah nanti, jangan kaget ya kalau misalkan ada fenomena aneh yang terjadi di sekolah kalian. Di episode hormat beberapa waktu yang lalu, gue sempat ngebahas 3 penampakan di sekolah yang paling menyeramkan. Dan hari ini kita bakal ngebahas video part 2-nya. Buat kalian yang belum nonton video yang part 1, kalian bisa tonton dulu videonya, linknya gue taruh di description box di bawah. Hari ini kita bakal ngebahas 5 video sekaligus. So, nggak soal lama-lama, ini dia 5 penampakan di sekolah yang paling menyeramkan part 2. So, kita mulai video pertama hari ini dengan fenomena yang cukup ekstrim menurut gue. Nggak banyak informasi yang bisa gue dapetin dari video ini. Tapi yang pasti, video ini diambil di sebuah sekolah di Peru. Ada 2 orang murid yang kayaknya tengah banget ya. Mereka bercanda sambil muter-muter berkeliling di sekolahnya malam hari. Nggak tahu tujuannya apa, tapi ketika mereka sedang asik bercanda, tiba-tiba ada sesuatu yang aneh yang mengalihkan perhatian mereka. Kain satu, harus ketika-tiba ada sesuatu yang baik. Jeput, susuatu yang belum ada sesuatu yang baik. Jeput, susuatu yang tersisa. Tengoklah, jangan sampai jumpa. Tengoklah, jangan sampai jumpa. Okej, jeput, are you, hua. What are you? yaan Oh, guevon, corre, corre Kuchucha, ¿qué fue esto? Corre, guevon, corre Oh, ya, guevon, corre ¿Dónde está, guevon? Oh, ya, guevon, corre Corre, lucha de mierda Vamos, ya, guevon Tienes que enter con mierda Ay, Lucho, corre, concha de mierda Oh, Lucho, corre, concha de mierda Oh, concha de mierda Corre, guevon, corre, guevon Corre, concha de mierda Oh, Lucho, no está, guevon, Lucho Ay, Lucho Mulai dari lampu yang berkedip Pintu ruang kelas yang bisa membuka dan menutup dengan sendirinya Sampai banyak kursi-kursi yang terlempar keluar dari ruangan itu Gue juga ngelihat ada kursi yang terlempar sampai ke tengah lapangan Setelah mereka mengalami kejadian yang barusan Mereka langsung ketakutan dan kabur Setelah mengupload video ini Banyak komen-komen dari netizen Yang minta mereka untuk balik lagi ke sekolah itu malam hari Tapi mereka menolak dan gak mau So, gimana nih menurut kalian dari video yang barusan? Apakah yang tadi itu fenomena poltergeist ekstrim yang real? Atau cuma settingan bocah halu? Tapi, kalaupun itu settingan Menurut gue cukup sulit ya Untuk dua bocah bisa melakukan hal itu Dan kalian juga bisa denger di akhir video Suara bocah yang megang kamera ini Dia berlari sambil menangis ketakutan Tapi, gue juga pengen denger nih Gimana pendapat kalian? Komen di bawah Next Gue udah bilang Mending kalo jamnya pulang sekolah Gak usah deh masih nongkrong-nongkrong gak jelas di sekolah gitu Karena udah rahasia umum ya Kalo di sekolah itu banyak penunggunya Nah video yang kedua ini Kualitas gambarnya jelek banget Pixelate dan noise parah Kayaknya direkam pake kamera hp jadul Terus ngerekamnya juga malem-malem Ada beberapa bocah Yang lagi asik duduk-duduk di tangga sekolahnya Di Philippines Salah satu diantara mereka Ngerekam temennya Walaupun Karena malem mukanya jadi gelap Dan gak keliatan sama sekali Tapi Tiba-tiba Di belakang mereka Ada sesuatu yang lewat Tanpa mereka sadari Perhatikan baik-baik video ini Di video yang tadi Keliatan jelas Ada sosok seperti wanita Berbaju putih panjang Yang lewat di belakang mereka Dan kayaknya mereka sama sekali gak sadar Akan kehadiran sosok itu Termasuk juga bocah yang megang kamera ini Kalau gue perhatiin Pergerakan sosok kuntilanak yang tadi itu Agak aneh Doi bener-bener jalan Ngelangkah Kayak orang biasa aja gitu Nah itu tuh yang bikin gue Jadi muncul kecurigaan Jangan-jangan Sosok yang tadi itu bukan hantu Tapi Memang orang beneran Karena Kakinya itu beneran ngelangkah men Apakah menurut kalian yang tadi itu Sosok kuntilanak penunggu sekolah itu Atau video yang tadi itu Cuman prank dari Bocah-bocah halu Comment di bawah Next Toilet wanita Gue yakin Hampir di setiap sekolah Pasti ada cerita-cerita serem Dari toilet sekolah itu Emang udah rahasia umum ya Kalau toilet sekolah itu Agak Creepy-creepy gimana gitu Nah video yang berikutnya ini Gue yakin Bakalan bikin cewek-cewek Mikir dua kali Kalau mau Ke toilet sekolah Sendirian Seorang youtuber horror dari Meksiko Bernama Eric Gunner Mencoba masuk Ke sebuah sekolah Yang katanya angker Di malam hari Yang konon katanya Murid-murid Dan guru-guru di sekolah itu Sering melihat Hal-hal aneh Semua pembicaraan doi Dalam video ini Menggunakan bahasa Spanyol So Gue bakalan coba buat translate Supaya kalian lebih jelas Nontonnya Di awal video Eric dan temannya Sama sekali tidak menemukan apapun Di ruang-ruang kelas Yang dia masukin Sampai Eric memutuskan Untuk masuk dan mengecek Ke toilet sekolah itu Dimana Banyak murid-murid Yang mengklaim Kalau mereka sering melihat Penampakan Di situ Mereka masuk ke toilet cewek Dan mengecek Kesemua bilik Yang ada di toilet itu Yang ada di toilet Yang ada di toilet empatun Mereka nggak menemukan apapun di situ. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk segera keluar dari situ. Tapi di momen inilah ada sesuatu yang sangat aneh. Terekam di kamera mereka. Gue pengen kalian perhatikan video ini baik-baik. Gimana? Kelihatan ada yang aneh? Nggak kelihatan. Kan gue udah bilang perhatikan video ini baik-baik. Oke, gue kasih lihat videonya sekali lagi. Tapi please, kali ini kalian fokus ke bagian bawah bilik. Yang paling ujung. Di situ kelihatan jelas ada sepasang telapak kaki. Yang berdiri di balik pintu bilik yang baru saja diperiksa oleh Eric dan temannya. Dimana beberapa waktu yang lalu pas dibuka disitu nggak ada siapa-siapa men. Ini creepy banget sih. Penampakannya itu solid ya. Kelihatan jelas banget gitu. Bahkan setelah gue nonton videonya berkali-kali. Dan gue perhatiin. Kuku kakinya itu kayak pake kuteks warna merah gitu guys. Gue nggak tau apa gue yang salah lihat. Atau kalian juga ngeliat hal yang sama. Penampakan yang tadi sama sekali tidak disadari oleh Eric dan temannya. Mereka baru menyadari ada penampakan kaki ketika mereka mengedit video ini. Tapi penampakan yang terekam kamera Eric nggak cuma sampai disitu aja. Ada satu penampakan lagi yang secara tidak sengaja terekam oleh kamera Eric. Ketika dia mempening kameranya ke arah parkiran dari sekolah ini. Perhatikan baik-baik video ini. Seahitikan baik-baik video ini. Apa, apa? Ya, apa, apa. Seahitikan baik-baik video ini. Ketika dia ini. Ketika dia. Dia panaskan baik-baik video ini. Ketika dia ini. Kaliannya. Ketika dia. Ketika dia ini. Ketika dia 7. Pas Eric lagi panning kameranya Di kejauhan terekam ada sosok gadis kecil berbaju putih Yang berdiri sendirian di tengah lapangan Seolah gadis itu memperhatikan gerak-gerik Eric dan temannya Dan ketika kamera diarahkan kembali Sosok itu udah hilang Dari video-video Eric yang tadi Menurut gue kayaknya apa yang dialami oleh Eric dan temannya ini real Tapi gue juga tetap pengen denger nih Gimana pendapat kalian? Komen di bawah Next Video yang berikutnya ini bukan video penampakan Tapi video ini sempat viral ketika pertama kali di upload ke Reddit Pertama kali di upload ke Reddit oleh pengguna Reddit bernama Bartolomeo Blackwell Dia bercerita bahwa ketika dia sedang bekerja Melakukan perbaikan di sebuah sekolah yang sudah ditutup karena masa karantina Tiba-tiba dia mendengar suara yang menurut dia sangat aneh Dia langsung mengambil handphonenya dan mulai merekam Yes setelah nonton video yang barusan Gue yakin diantara kalian pasti banyak yang ngira Ah mungkin itu cuma suara angin kali bang Gue juga bacain komen-komen dari postingan Doi Banyak yang bilang kalau mungkin aja itu cuma suara angin Atau bisa jadi itu juga suara saluran pipa air Tapi sama sekali gak ada yang bisa mastiin itu suara apa Yang pasti kalau gue lagi sendirian di sekolah yang udah ditutup karena masa karantina Dan tiba-tiba gue denger suara kayak gitu Fix pasti auto kabur kayak Doi men Next Video yang terakhir ini berasal dari bocah-bocah di Irak Yang sedang bermain di sebuah sekolah yang sudah terbekalai di siang hari Mereka datang beramai-ramai dan masuk dari satu ruang kelas ke ruang kelas yang lainnya Bahkan kalau gue denger-dengerin di video itu ada suara azan Yang mungkin berasal dari masjid yang ada di sekitar situ Bersama dengan suara itu tanpa mereka sadari ada sesosok bayangan misterius Yang seperti berjalan ke arah mereka dan terekam di kamera Seperti yang kalian lihat tadi Ada bayangan hitam yang seperti berjalan menuju ke arah bocah-bocah ini Awalnya bayangan itu agak blurry dan gak jelas Bentuknya kayak cuman asap hitam Lama-kelamaan bayangan itu berbentuk seperti menyerupai siluat manusia Mulai dari pundak sampai ke ujung kaki itu terlihat dengan sangat jelas Tapi sama sekali tidak ada bagian kepalanya Bocah-bocah yang tadi sama sekali tidak menyadari akan kehadiran sosok itu Sampai ketika mereka melihat kembali rekaman video itu Emang sih gambarnya jelek, pikselit, noise Tapi gimana menurut kalian? Apakah sosok bayangan hitam yang tadi adalah salah satu anggota dari geng bocah ini? Atau memang benar sosok yang tadi itu adalah sosok penunggu dari sekolah yang sudah terbengkala ini? Oke guys itu tadi 5 penampakan di sekolah yang paling menyeramkan part 2 So video mana ini yang menurut kalian paling serem, paling creepy, dan paling menegangkan? Dan video mana yang menurut kalian real? Atau video mana yang menurut kalian kayaknya ini fake bang? Please kasih tau gue di komen di bawah As always guys kalau misalkan kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik jempol ke atas Kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe-nya Nyalain juga lonceng notifikasinya Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru Dan polo juga instagram aku di addupnomatravel Oke that's it guys Thank you so much for today And see you guys in the next video Bye bye Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa